Kita lagi nungguin pertandingan kedua untuk tim Cassius dan juga EZ Victory. Kita bakal balik lagi ke draft dan dari tim EZ Victory melawan Cassius. Mungkin kayaknya disini ban nya gak akan terlalu berbeda, masih ada Ruby. Terus nanti bakal ada Harith. Terus ada Hayapusha juga. Tapi terakhirnya Harith ya, kalau dari EZ Victory ada Lunox. Jadi ban nya masih agak sama ya. Sampai titik dimana mereka memilih Grok dan juga Claude di sisi Cassius. Dan EZ Victory itu tadi, kalau gak salah, Leomord. Leomord, ya. Cassius, ban nya. Harith. Apa berubah? Menari kue. Menarik kue. Apakah berubah apa? Nama sih. Kalau misalnya di lepas pasti langsung EZ Victory langsung ambil. Benar, benar, benar. Agak trouble nanti ya. Betul, betul, betul. Dan disini bakal tetap Leomord. Dan mungkin dari sini bakal berdikit berbeda ya dari Cassius ya. Tapi tadi dia ngambila Grok sama Claude. Claude, ya. Ternyata tetap pilihan yang lumayan solid untuk tim Cassius. Jadi gue gak begitu rekomen untuk ngeganti sih sebenarnya. Ya, ya, ya. Masih pilihan yang cukup bagus juga gak sih kalau misalnya dia sama saya pakai itu dua. Tapi mungkin nanti mulai start dari EZ Victory yang tadi ada Moskov sama Ben. Mungkin di situ tadi yang akan sedikit berubah apa masih sama aja. Kalau misalnya masih sama pun juga bisa dicoba. Gak masalah sih sebenarnya. Gimana soalnya kayak EZ Victory kan tadi udah menang satu point. Masih bisa lah blunder dikit. Jangan dong. Jangan dong. Tapi temen-temennya pada kecewa semua yang nonton di live stream. Ngamuk nanti. Iya. Eh tapi berupa Hellcart dan juga Harley kali ini diambil burst damage yang sangat besar. Kita tahu sendiri amplify damage-nya kepake banget ya. Dan Deadly Stingernya itu bener-bener sakit banget sih. Jadi masih hati-hati untuk tim Cassius. Tapi last, bukan last pick sih. Third pick untuk Cassius sebelum nge-ban lagi. Apakah Alice masih bisa jadi salah satu match yang cukup bagus untuk tim Cassius. Dan... Karakter yang baru ini. Midsincar. Serius mereka mau pake ini? Itu sebenarnya lumayan meta sih untuk dipake ini. Karena attack-attacknya apalagi ultimate-nya dan pasifnya itu bener-bener nyebelin. Dimana bisa di comboin dengan petrify atau enggak bisa langsung flicker masuk. Dan menggunakan ultimate-nya dan skill 2. Oke tapi disitu udah nge-buang Aldous dari tim Hazard Victory. Mungkin dari sini Cassius bakal coba untuk nge-buang salah satu hero yang penting lagi. Disini dari Hazard Victory masih membutuhkan tank dan kaya ini gua. Bukan Chou ya? Kenapa orang lebih nggak takut sama Chou? Padahal Chou win rate-nya jauh lebih tinggi dan kaya. Tapi mungkin kalau misalnya agak trouble sih. Kalau misalnya udah ditarik terus dipake sama Claude. Atau di comboin dengan Aldous itu bener-bener bakal bikin kepala pusing lah. Bener sih, bener sih. Jadi lu mau mengeliminasi semua possibility yang bikin lu sakit kepala. Sakit kepala, oke. Dari tim Cassius bakal nge-pick satu lagi kayaknya. Bakal nge-pick apakah kali ini? Bakal nge-pick Gushion. Oke Gushion bukan pilihan yang jelek, pilihan yang cukup bagus. Makhlah, dengan adanya 10 blade dari seorang Gushion disini bisa gampang banget istilahnya untuk ngelock dari Hazard Victory dan Chou. Beserta Minotaur berada dari tim Hazard Victory. Sedangkan Cassius masih membutuhkan satu tank lagi. Kira-kira apa Kak ini? Probably another tank sih. Atau nggak semi tank disini. Tapi Alice masih bisa dipake. Sakai mati sih yang bisa di-scape juga. Atau gatuk kaca. Tapi untuk Min si Talena sendiri dia bisa jadi inisiator juga dan crowd control. Jadi... Oh, Martis. Soalnya Martis bisa lari dari Chou juga sih. Agak berbahaya sih menurut gua untuk Cassius. Dimana mereka nggak mempunyai hard magic damage disitu. Kecuali Gushion-nya disitu. Gushion-nya bisa di-cancelin lah sama Harley-nya kalau misalnya dia langsung solo kill. Benar juga sih. Jadi mungkin ada strategi-strategi yang berbeda dari Cassius sendiri. Betul. Kita nggak tahu tapi untuk yang jelasnya pasti itu Easy. Victory sudah mendapatkan satu poin untuk Best of Three ini. Jadi siapapun yang akan memenangkan ini akan bisa dibilang mendetermine siapa yang bakal melangkah laju. Untuk ke final nanti yang ada di Best of Three juga. Kita mau masuk ke game kali dua. Ini bukan kali dua. Kali dua. Kali dua. Matematika. Masih dari dia games league dan siapa pendukungnya Cassius? Siapa pendukungnya EZ Victory? Boleh langsung aja komen kalian suka picknya yang mana. Buat kalian yang belum tahu suka fans apa tim mana. Kalian lebih suka picknya yang mana antara tim Cassius dan juga EZ. Jadi kita mau masuk ke dalam in game kali ini untuk melihat siapa yang bakal jauh lebih agresif di early kali ini. Iya gak sih? Saya menurut kamu siapa yang paling lebih agresif? Mungkin dengan adanya Harley, harusnya Harley sih. Jadi kita bakal lihatin aja siapa yang bakal jadi yang ganas di sini mencakar-mencakar ya. Gak ada sih, gak ada yang nyakar ya. Selena gak ada di sini. Tapi ini adalah additional yang sangat bagus di mana ada Min Sitar di sini. Ada salah satu karakter yang sangat berbeda dari yang seperti apa yang kita lihatin. Tapi keliring Minion yang agak sulit untuk Cassius di sini ya. Tapi masih cara jaga jarak di sini tidak mau begitu digap istilahnya. Yes, dan Min Sitar di sini bakal nanti kombonya dengan ultimate-nya sih. Dengan King's Call-nya dia. Nanti teman-teman dari tim EZ Victory bisa ngarah ke arah dia. Dan itu yang bakal jadi kombo yang bagus ketika Cassius yang kayak oh ya udah ada Min Sitar open. Ya mungkin nanti Marty sama Groke tinggal bantu dengan Power of Nature dan juga Mortal Coil dan sebagainya macamnya sih. Dan juga karena si Min Sitar-nya ini itu ada kayak pasifnya yang sangat bagus di mana dia bisa memberikan 60 gold extra di mana pun dia berada. Kalau teman-temannya ada nge-kill. Kalau misalnya dia nge-kill bisa dapatin extra 15 untuk semua teman-temannya. Jadi inisiator rasa support. Inisiator rasa support. Bener. Damage-nya apa gold-nya bakal kencang banget sih kalau kayak gini sih. Namanya juga raja ya. Jadi terserah dia lah. Iya terserah raja aja raja yang paling kaya. Tapi kita lihat di sini Asuna. Sudah tidak memakai kaya lagi. Malah memakai minotor kali ini. Dan kita lihat deadly magic mengarah ke abut. Abut apakah kamu bisa kembali pulang dan yes abut kembali pulang ke rumahnya. Karena sudah dicariin anaknya. Oke jadi abut mempunyai anak. Tapi kita lihat di sini Helcar mencakar-cakar. Cakarnya terlalu dalam merobek hingga ke tulang-tulang kali ini. Dan bandit harus dibunuh tapi kita lihat di bawah. Masih mencoba menjaga lane-nya dari seorang Martis di sini. Jadi bagus banget ya di mana Easy Victoria udah mendapatkan first blood. Jadi mereka mendapatkan seribu ekstra. Itu tapi oh udah damage ke famous. Masih keluar dari circle-nya apa di situ? Kalau nggak sakit banget. Yes itu terlalu sakit banget damage-nya. Tapi kita lihat di sini ada komitmen karena ketengah. Kita lihat langsung abut. Bakal jadi makanan lagi untuk Helcar. 2-0 kali ini untuk Easy Victoria. Dan kita lihat di sini mereka mengarah ke turtle. Pertama ini sangat-sangat pintar di sini ya. Dan Asuna. Nggak dikasih kendaraan kan? Nggak dikasih lah. Tapi di sini oh damage-nya sangat besar ke Arthur. Tapi di sini double kill untuk Martis-nya. Good, decimate di situ. Itu capitannya sih tajam banget ya kayaknya. Tapi kita lihat di sini apankah mendapatkan satu kill tapi masih mencoba untuk mundur. Kali ini berhasil mengeluarkan Minion Fury. Eh ya dan yes. Satu kill dari seorang Chow dan juga dari seorang Leomort kali ini. Bakal ada dua lawan dua. Apakah benar-benar bakal di kontes selanjutan seharusnya sih? Enggak Chow-nya boleh pulang sih. Boleh pulang. Boleh pulang. Jangan kelamaan nak kamu dicariin namamu. Tapi kita lihat di sini Turet berhasil diambil sama seorang Asuna kali ini. Dipukul untuk mundur sedikit demi sedikit di sini. Dari seorang, salah, dari seorang Martis yang tadi dapetin Turet-nya ya. Bener banget tadi Martis-nya itu benar-benar fokus untuk dapetin objektifnya walaupun digebukin. Sama Grok-nya dia kayak yaudah sih. Sama Minionya juga tadi ya. Damagenya gak berasa. Iya. Udah mulai bisa nge-clear dengan cepat dari seorang Arthur kali ini untuk mendapatkan tambahan pundi-pundi gold-nya kali ini. Dia butuh Blade of Despair as soon as possible sih. Benar-benar butuh banget. Show me the money. Show me the money gak tuh. Tapi di sini tim Easy Victory itu benar-benar kayak overpowering di ketiga lane-nya. Dimana dia itu bisa dapetin pressure keliring Minion Wave dengan cepat. Walaupun mereka kehilangan satu turret, mereka lebih unggul dalam pool. Oh. Damagenya langsung di burst aja sama Helcurt-nya di sini. Oh, Spurge-Spite tidak mengenai Minotaur-nya di situ. Harus agak retreat-retreat. Ya, tapi kita Minion Fury mengenai 2 langsung maju ke depan kali dari seorang haircut. Terkena silence dari seorang club di situ. Tapi kita lihat dari sini Groke masih bisa men-temen nyelamatkan diri. Tapi kita lihat 2 down dari tim Casius. Satu down dari tim AZ Victory. Basis game kali ini untuk mencoba untuk kabur. Tapi sayang sekali terkena capitan tajam dari seorang Harley. Kamu tidak bisa lari ke luar angkasa ya Harley ya. Sudah tidak bisa lagi. Tapi itu permainan yang sangat bagus. Terus beberapa kali si Martis-nya itu udah tahu timingnya. Dimana dia mesti follow up atau gimana benar-benar timingnya. Sangat berbeda dari game pertama. Betul, betul, betul. Benar-benar kayak Martis-nya digunakan untuk yang kayak yaudah itu buat finishing aja dianya. Jadi dia easy dapetin kill, dapetin gold itu jauh lebih cepat gitu juga. Tapi kita lihat sini hell card. Nggak ada ampun. Di sini cloud-nya dibunuh begitu saja. Hilang cloud-nya. Terkena cakar-cakarannya. Blade of Bispair sudah ditahan. Ini momen bagus untuk hell card. Kalau kita lihat di cakar seorang Groke disitu. Tapi Arthur masih cukup percaya diri. Terkena Blade kali ini. Terkena silence. Masih ada follow up damage kah? Ya tidak ada follow up damage. Gusion bakal di-kill juga kali ini. Tapi ada seorang Martis mortal koil berhasil dibuka disana. Coba mengincar seorang Zul. Tapi Zulnya terlalu jauh kan. Bakal dikejar. Ya sebenarnya didapetin sama seorang Harley. Tapi kita lihat di sini. Bakal ada Leomort dengan kuda. Kudanya juga mencoba untuk mengincar siapa. Martis bakal dihadapan dengan Leomort. Satu lebih satu. Athena shield di tangan seorang Joker kali ini. Udah. Bubar. Bubar. Dan di sini si Min Siter masih belum bisa berbuat banyak. Dan juga kontribusi asisnya masih 0 lah. Walaupun dia itu sudah meninggal dua kali. Jadi rajanya. Betul. Rajanya kayaknya dibully-bully deh. Walaupun damage-nya besar tapi dia gak dapet asis loh disitunya. Agak disayangkan aja. Betul. Padahal kalau dia bisa dapetin asis aja itu kayak tambahan gold tuh bakal gede banget untuk seorang Min Sitar sih. Dan dia bisa dapetin itemnya jauh lebih cepet. Bener banget. Dan sekarang kita masih di menit ke enam. Gold difference masih dua Kak. Itu satu item kira-kira untuk satu the group-nya. Dan sini udah buka dari seorang Hellcard kali ini mencoba untuk meninisia tapi terlalu ramai dari tim Casius disini. Dan mereka akan coba untuk ngincar seorang Cloud disana. Cloud bakal diincar habis-habisan harusnya. Tapi attack speed dari Cloud-nya itu udah kencang banget. Tepun mungkin mereka udah mempunyai wind of nature, gold stuff. Jadi itu 40. Oh blazing duet-nya dibuka dong. Tapi look at that damage ke. Oh langsung dirasa magasin-nya. Dan juga Cloud bisa mendapatkan hidupnya si Chow. Iya dan itu bener-bener 10 blade-nya masuk. Tapi kita lihat disini permainan objektif dari AZ Victory dimana dia mementingkan untuk mendapatkan Tourette di tengah gitu. Dan kita lihat disini Asuna bakal dibully-bully lagi tapi geroknya agak sedikit sekarat sebenarnya. Sebenarnya begitu. Tapi kita lihat ngalah. Berhasil dibunuh sama Harley. Tapi Harley akan bisa menggunakan. Oh double kill kali ini. Double kill berhasil mendapatkan dua kali ini. Dua untuk satu. Bagus banget dari Harley-nya untuk memfollow up menggunakan poker trick-nya ada disitu. Tapi at the same time AZ Victory harus ngejaga Tourette-nya mereka. Mereka sekarang tinggal sisa tier 2 untuk ketiga lane-nya disini dan mengajak ketinggalan mereka dalam segi level ya. Iya. Dan ini dua Tourette untuk AZ Victory, tiga Tourette untuk Team Casius. Berbeda cuma 2000 di menit 8. Berbeda dua kill juga. Ini tergantung gimana mereka nge-initiate war-nya. Kalau mereka bisa nge-lock down se-Hell Card terlebih dahulu. Iya gak sih? Hell Card dan Harley. At least mereka berdua. Yang walaupun emang tugasnya agak sedikit berat. Itu cases bisa menang banyak. Karena kalau kita lihat AZ Victory itu lebih cerdik. Dalam arti mereka ngincel EZL. Bener-bener EZL gak dikasih farm. Nyadar gak sih dari early si Cloud ini walaupun emang sebenarnya Cloud itu gampang lebih gampang farmingnya setelah udah memiliki level 4. Tapi dia bener-bener di zoning out. Kemana-mana dicariin cow. Kemana-mana dikerjain sama Minotaur. Jadi kayak. Bener-bener gak dikasih istirahat lah ya. Iya. Oh. Mincitarnya agak ngemis. Spear of Glory-nya disitu. Tiga orang ada di mid lane. Harus agak hati-hati untuk easy victory. Gak mau terlalu gegabah. Apalagi masih di menet early game seperti ini. Betul. Dan Abut barusan mendapatkan Athena shield-nya. Berarti bagus banget buat si Abut. Kita lihat disini. Oh oh. Bakal masuk begitu saja. Engage langsung dari seorang Hell Card. Berhasil mendapatkan satu kali ini. Walaupun emang Harley-nya juga berhasil di channel. Minion Fury terkena tiga. Dipanggil bang kuda-kudanya double kill untuk Hell Card kali ini. Dan end up triple kill. Bakal dapetin selanjutnya. Oh oh bakal didapetin sama seorang. Leomard. Empat down dari Team Cassius. Apa yang terjadi sama Team Cassius? Something happened tadi. Itu langsung kayak ngeblunder disitu. Tapi at the same time easy victory bakal langsung initiate lord-nya. No contest pastinya dari. With empat orang ngedown seperti ini ya. Sekarang juga si Izo sudah mendapatkan golden staff. Apakah dia akan mencoba untuk nge-steal disini? Oh udah damage. Hampir aja tadi kalau misalnya itu kena spinnya. Blazing duit. Iya itu kayak breng. Bye-bye gitu gak sih. Tapi untungnya easy victory bisa langsung. Mereka tau kalau misalnya si Cloud-nya bakal datang langsung di Jeekundo dan juga Way of the Dragon. Nice banget disitu dari pergerakan dari Chou-nya disini. Makanya aku agak sedikit bingung kenapa kalau misalnya sih nge-pick-nge-pick gak fokus terhadap Chou. Padahal Chou itu merupakan initiator yang sangat baik untuk timnya. Tapi Chou-nya juga keras sih jadi agak susah untuk di-kill-nya juga disitu. Oke kita lihat disitu OO maju ke depan seorang Martis tapi damage yang diberikan dari tim. Ancient victory cukup besar. Berhasil mendapat drop down Lord dengan cepat retribution untuk seorang Harley. Walaupun Harley berhasil dibabat habis blazing duet disitu mencoba untuk mendapatkan Minion. Minator dan berhasil menggunakan Minion Fury hanya terkena satu. Tapi bakal jadi proyek untuk Izul dikejarnya proyeknya itu. Eh 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 Izul, Izul apa yang kamu lakukan Izul pulang lah nak. Boom. Itu bagus banget sih tadi gue kayak itu licin banget Minotown-nya walaupun besar seperti itu ya. Tapi oh look at that damage ke Arthur-nya masih agak mundur kan walaupun. Itu larinya cepet banget sih dari Arthur sih. Bener-bener kayak what the. Look at that lifesteal gila itu 800 damage-nya. Lifesteal lo minimal itu ada 200 atau 300 itu. Iya 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 itu kayak cepet banget. Dan kita lihat disini juga dari seorang Leomord damage juga liat ya. Bang. Boom. Mau didatangin sama geroknya tapi gak jadi. Kabur geroknya liat Leomord. Gak jadi gak jadi. Takut kan. Takut kan. Takut ada kuda-kuda kan. Nanti di direct ya malah dia yang disuruh di... Naikin nanti. Tapi kita lihat disini. Asset Victory mulai menunjukkan kepanasannya dan Casius disini agak sedikit kewalahan. Kebingungan di malam minggu ini. Mungkin karena malam minggu. Siap-siap. Ya tapi kita lihat disini permainan dari Asset Victory mulai sedikit sabar menunggu-menunggu dan menunggu. Asuna tau posisi dari Grok tim Casius. Dan mereka bakal mencoba untuk mengunci Harley kali ini. Mencoba ngebait. Disini ada seorang Harley. Tungguin apa temen-temen yang akan dijagain tenang aja. Tapi Hellcart di top lane kita lihat. Bakalnya kejar sama tiga dari tim Casius kah? Tidak masih cukup jauh. Masih cukup jauh. Tapi kuret di middle. Kita lihat disini langsung masuk. Sebegitu saja seorang Cho. Disini Minotaur. Coba ngecek-gocek cuman kayaknya gak jadi melakukan Minion Fury ya. Kayak oke tahan dulu kan. Tahan dulu kan. Kita nunggu momen yang tepat kali ini. Kita lihat disini dari Casius. Coba bertahan dengan push. Tiga lane dari Asset Victory. Dan damage-nya itu sangat besar banget. Dari Leomondnya tadi seribu aku ngeliatinnya. Itu bener-bener. Gede. Gak make sense lah. Untuk game ada dua belas menit tiga puluh detik ya. Yap. Apalagi sekarang Arthur sudah mendapatkan Maleficent. Gak bener-bener utuh. Kita udah tahu. Dia udah beli barang itu udah pasti mau fix. Cepetin. Bers. Bukan bers. Dia mau ambil turret cepet. Oke. Karena itu langsung kayak true damage juga untuk turret-turetnya disitu. Ya ini setan kan? Setan gak? Maksud aku itu kamu. Demon. Demon. Kamu jadi itu aja. Jadi cantikan ikat jadi demon. Oh siap. Iya kan? Kamu jadi itu aja. Jangan jadi koin bab. Kamu jadi ini aja. Gak apa-apa aku mau memberikan rejek ya. Iya. Tapi dikebuk. Yes. Kita lihat disini. Dari Asset Victory. Akankah disini mereka nungguin Lord? Kayak bener gak sih? Mereka tuh kayak nungguin apa. Sebenernya mereka bisa masuk. Cuman mereka yang kayak oke kita nungguin Lord aja. Abis kita Lord baru kita inisiat masuk ke Team Casius disitu. Cuman tinggal 10 second lagi. Untuk Lord dan Helcurt udah ngarah ke arah sana sih. Dia udah ancang-ancang udah bayangin. Gun gun gun. Kumpulan kumpulan. Kita ngopi dulu disini. Udah denger. Lord resurrecting soon. Tapi kita udah di tengah bakal dihajar kah? Bakal bertemu sama cowok kah? Bakal bercengkrama kah? Karena kita lihat dari Team Casius disitu juga tau. Oke gak bisa kita ngebiarin dari Team Asset Victory dapetin Lord? Oh oh tapi kita lihat pergerakan karena Lordnya disini dipimpin oleh Leomord dan juga Helcurt. Ada Harley juga disitu. Tapi grok. Maju ke depan gak pake takut disitu. Tapi dihajar lah abis-abisan. Coba untuk maju disini dari Team Casius. Coba nginisiat tapi kita lihat di bottom. Miniat pilihnya. Oh terkensel ternyata. Tapi masih kita lihat damage yang diberikan sama Team Asset Victory. Disitu mencoba untuk kabur dari seorang Cloud tapi terkena reklik dari seorang Leomord. Terlalu sakit. Terlalu gila disini. Leomord gak sih bisa selamat. Carly berhasil mendapatkan kill 3. 2 down ternyata dari Team Casius. Bahkan menjadi 3 kali ini. Tapi waktis berhasil mendapatkan Minotaur. Mereka kehilangan tanknya. Tapi masih cukup percaya diri. Harley sakit sekali. Damage yang diberikan dengan Poker. Terlihat kali ini double kill untuk Leomord. Akankah ini menjadi triple kill? Triple kill disana untuk Leomord. Wiped out. Gak masuk akal kan. Itu juga cowoknya masih bisa selamat. Itu tadi tinggal dicoyal sedikit disini. Tapi langsung aja turret di bottom lane langsung diambil. Ini gak bagus. Lord has been slain juga. Jadi kayaknya... GG. GG. GG kan. Jadi ini congratulations banget untuk Team Easy Victory dari Banjarmasin. Kalian sudah memenangkan posisi kalian. Slot kalian. Di final. Waduh. Jadi one more step untuk bisa nge-represent satu. Liak. Yang namanya Leomord 604 kan. Waduh. Terus item-itemin dia udah punya Bruce. Brutplate. Terus juga Athena Shield untuk nge-counter. Breath of Despair juga. Waduh. Kita lihat gak sih? Itu tiga Athena Shield loh. Iya mereka itu bener-bener nge-counter Gashen-nya doang. Iya. Kayak mereka gak mau damage-nya dari Gashen bener-bener masuk ke mereka. Dan mereka dari early nge-counter Izu. Kayak Izu secara hitungan Marksman ya. Dia tuh tertinggal cukup jauh untuk farming loh. Bener gak? Iya. Dipimpin sama Marty soalnya. Karena dia bener-bener di zoning hot abis-habisan. Sedangkan mereka tiga orang yang bikin Athena Shield. Jadi oke Gashen-nya lepas gak masalah. Kita prioritasin ke arah ke laut. Tapi ketika mereka perang. Mereka punya ketahanan yang lebih dibandingkan musuhnya gitu loh. Hmm dan dari yang aku bisa ngeliatin dari item-item yang tadi mereka gak punya item untuk nge-counter. Bukan nge-counter sih. Nahan. Nahan attack physical damage. Iya. Jadi mereka belinya Athena Shield boleh nge-counter Harley-nya. Soalnya Harley-nya itu awal-awal aduh sakit banget ya. Betul-betul. Tapi ternyata Leon Mordnya yang gila-gilaan jadinya. Iya sama Helcurt-nya. Iya. Dan mereka waktu nyadar itu langsung kayak. Oh kayaknya masih beli ancient curas nih. Tapi udah agak terlambat. Iya. Dan kita akan langsung melaju ke final. Tapi sebelum itu kita akan break sebentar. Buat teman-teman yang ada di sini. Ayo dikit lagi nyentuh 500 viewers. Untuk yang nanti 500 viewers. Kita bakal kasih giveaway. Seribu diamond untuk kalian semua. Jadi jangan lupa untuk like dan juga share. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Dunia Games. Kita bakal balik sebentar lagi. Jangan kemana-mana masih di Dunia Games League. Dari Telkomsel. 31. Kau Likesix. Nikmati bonus internetan 6GB per bulan. Kak. Isiin pulsa mama dong. Mau beli live di Candy Crush nih. Emang bisa beli pakai pulsa? Ya bisa lah. Pantesan minta isiin pulsa terus. Daripada mama minta cucu? Ya udah mama minta pulsa yang berapa? Nyari jodoh emang susah. Jajan online pake pulsa, baru mudah. Sayang-sayang, liat deh. Ini wallpaper aku pake foto kita loh, lucu ya. Coba liat. Ya ampun, banyak banget apps-nya. Kamu pake kartu kredit siapa? Ini tuh gampang banget. Belinya cuma pake pulsa. Ini buat video, peta jalan, resep masakan, lagu-lagu. Ini buat foto, foto, foto. Emang bisa pake pulsa? Karena hubungan pake cinta, jajan online pake pulsa. Jajan online pake pulsa, jajan online pake pulsa, jajan online pake pulsa. Eh, Be, kenalin. Ini, Tom, temen aku. Sore, Om. Eh, Tom, aku tinggal bentar ya. Mau siap-siap. Oke, oke. Om. Kejaan appel. Saya gamers, Om. Kerja kok gamers. Mau dapet appel loh. Dapet ini, Om. Ada lagi. Nih. Itu aja. Nah, ada lagi. Tunggu ya. Selamat. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton